Pemirsa Ketua Umum Palang Merah Indonesia terpilih di Munas ke-22 Yusuf Kala menegaskan upaya Agung Laksono untuk merebut kursi Ketua Umum PMI merupakan tindakan ilegal. Menurut JK, tindakan Agung Laksono tersebut telah dilaporkan ke polisi karena didilai sebagai tindakan melawan hukum. Yusuf Kala menambahkan apa yang dilakukan oleh Agung Laksono harus dilawan pasalnya bisa berbahaya bagi kemanusiaan. JK juga mengungkapkan sejumlah oknum yang berdiri di belakang Agung Laksono telah dipecat dari PMI karena melanggar ADART. Lebih jauh JK membantah perlihatan Agung Laksono pada perihal PMI yang ia pimpin tidak harmonis dengan pemerintah. Itu ilegal, yang pengkhianatan. Dua, itu kebiasaan Agung Laksono. Dia pecah gorkar, dia bikin tandingan posgoro. Itu yang hobinya. Tapi itu kita harbawan karena dia berbahaya untuk kemanusiaan. Tapi ini hanya ada W1 dalam sebuah negara, dia ada W2. Jadi kita sudah lapor oponisi. Kalau ada yang melaksanakan ilegal. Seperti itu. Dan itu kebiasaan beliau. Sementara itu Agung Laksono mengklaim dirinya terpilih menjadi ketua umum PMI periode 2024 hingga 2029 berdasarkan aklamasi dalam Musyawara Nasional Tandingan Palang Merah Indonesia. Dalam kepemimpinannya mendatang, Agung rencaranya akan mengembalikan anggaran dasar, anggaran rumpah tangga atau ADART PMI kesemula. Yaitu siapapun yang menjadi ketua umum PMI maksimal hanya dua periode. Rencaranya hari ini, tim hukum pihak Agung Laksono akan menyerahkan kepengurusannya ke Kemenkumham. Meski di sisi lain ada dualisme kepemimpinan di tubuh PMI. Kita ada pemerintah yang ingin mencelaka. Saya minta bahwa walaupun ada masalah dualisme seperti ini, jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban. Semoga ada bidangnya yang sudah terbagi. Ini kan masalah pimpinan saja. Itu secara otomatis pemidangan tugas tetap akan berlaku di darah-darah. mana yang tugas masalah teranggirin transkursi darah, bagian dari donor darah, atau yang berkaitan dengan kebencanaan. Misalnya kita harus menyelamatkan jawa manusia akibat kebencanaan lupa-lupa dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!